Welcome back to Timeout Incredible And of course juga sama Dallas Mavericks Sekarang ini di eranya James Harden Kita 0 dan 3 Jadi ini kenapa menurut gue Saat yang tepat untuk memenjatikan doa Biar Clippers gue bisa ke jalan yang benar Karena sejak James Harden datang Ini semuanya statsnya drop Ataupun juga terjun payung semua Nanti kita akan bahas pokoknya di kelas hari ini And of course ini juga harus wajib balik membahas tentang Epic battle antara King James Melawan Kevin Durant kemarin ini Dimana oh my god Dua-duanya drop Artinya more than 30 points Last night And of course juga Aduh gue harus cherish all these battles Karena kita gak tau berapa kali lagi Kita akan dapet matchup antara KD dan juga LeBron James Tapi kemarin pahlawannya adalah Cam Reddish Gila Out of nowhere Tiba-tiba Cam Reddish kemarin gacor banget guys Kita perlu minta maaf nih Cam Reddish Tapi kira-kira akan gacor terus atau gak nih Kita akan bahas di kelas hari ini juga Dan terakhir Fans Milwaukee Bucks Apakah sudah kangen dengan Coach Butter Gila Pasti mereka akan makin stress aja sih Setelah ngeliat hari ini Bucks dibantai lagi Yang Orlando Magic So Man Apakah Aidan Griffin akan menjadi pelatih pertama Yang dipecah tahun ini I don't know We will see Tapi itu adalah Topic time out di malam Di minggu malam ini Thank you so much guys Sudah join Dan juga sudah bisa menikmati Kelas time out hari ini Dan bagi yang nonton sambil makan Please let me know Di comment section kalian makan apa And enjoy your food Tak mana pada bilang Kok nonton time out paling enak tuh Sambil makan nasi goreng Ataupun juga mie goreng pake kornet Mie goreng kornet enak sih itu ya And thank you guys once again For the amazing amazing support Please nonton video hari ini secara full Dan juga jangan di skip Dan juga kasih like Dan juga kasih komen So once again Thank you so much guys For watching And now Let's start our class Pertama ada berita yang mengagetkan Dari Philadelphia 76ers Dimana Kelly Oubre Kabarnya ketabrak mobil Gila gue shockball sih Tadi pas baca update-nya Dari Bleacher Report Karena ini hal yang gue Belum pernah denger sih sebelumnya Tapi Kelly Oubre Kabarnya tadi lagi nyebrang Didekat rumahnya Dan terkena hit and run Mobilnya langsung kabur guys Tadi pas abis nabrak si Kelly Oubre Tapi untungnya Kayaknya ada yang nolongin dia Dan juga akhirnya dibawa ke rumah sakit Tadi di rumah sakit Ditemani oleh Daryl Morey Dan untungnya lagi Itu si Kelly Oubre Kabarnya sudah tidak apa-apa Dan dalam kondisi yang stabil Namun Sayangnya Kata Kelly Oubre ini Akan kehilangan Significant time Untuk bermain di Ataupun untuk si Philadelphia 76ers Jadi sayang banget sih Apalagi kita tahu Sekarang ini Philadelphia 76ers On a roll Lagi menang 7 game Betul-betul Kemayang setelah menang Dari Detroit Pistons 114-106 But Untungnya lah Yang paling penting adalah Kelly Oubre nya Gak apa-apa sih Itu aja sih Yang paling penting Nanti tinggal Nick Batum Dan juga Robert Covington Menggantikan Peran dari Kelly Oubre Yang menurut gue adalah The most underrated signing Mungkin this offseason So speedy recovery For tsunami puppy Hopefully we're gonna see him Back on the court Really soon And besok Ini akan seru nih Sixers akan Ketemu sama Indiana Pacers That should be a good game Oke Sekarang ini kita akan Ngomongin tentang Kasian part 1 Yaitu Kasian banget Yanis Ate Tukumpo Gila dia di jago-jago Tapi hari ini Kembali Milwaukee Bucks Kalah Dari Orlando Magic 112 97 Di MW Center Strik Menang 14 kali Dari Orlando Magic Terhenti Hari ini Gila sih Kondisinya kayak agak kacau Tapi setau gue Adrian Griffin ini Kayaknya Di handpick Sama Si Yanis Setau gue Pas offseason ini Dan I guess This is why Terry Stotts Gak mau lanjut Di Milwaukee Bucks Mungkin udah bisa lihat Dia punya visi Bahwa timnya Akan rusak Karena Gue gak tau gimana Milwaukee Bucks itu Sekarang bisa jadi Salah satu tim terburuk Defense nya Dan terburuk Rebound nya Itu aneh banget sih Karena tahun lalu Mereka One of the best Rebounding team I guess And Bucks Hari ini Gave up Gave up 15 offensive rebound Buat Orlando Magic And of course Dem Kembali Tidak bermain hari ini Karena masih cedera Betisnya Tapi Kembali Menurut gue Tidak seharusnya Kalah Dari Orlando Magic Ngetega Asli gue Lain Yanis Yanis kemarin 54 poin Hari ini Dia 35 poin Tapi timnya Lost Both games Lu ngeliat gak Yanis udah Ngedang Gila banget Di depannya Go Gabi Touch That was like One of the nicest Dung so far This year And of course Ada chase down Block Juga dia Bener-bener Mati-matian Menurut gue Di lapangan Tapi temennya itu Loh Chris Middleton Brooke Lopez Tuh kayak Bobby Portis Tuh kayak gak ada Kayak gak ada Energy Kayak gak ada Niatnya gitu Untuk menang Gak ada effort Menurut gue Sampai Tanah asis aja Main Tadi Gue gak kembali Tanah asis main Di menit-menit Yang cukup Penting juga sih Tadi di Kuatrik keempat Gila Gila Tapi It's not looking good I don't know Apakah kita masih harus kasih Waktu 20 game Untuk si Milwaukee Bucks ini Karena pelatih baru Dan menurut gue Emang Kalo Ini tim Udah ready Untuk juara Aduh Aduh Harusnya ngambilnya Nickners Itu Bucks Aduh Niggners Mungkin Bucks Ceritanya bisa beda Sekarang ini Tapi Hey It is what it is Sekarang ini Milwaukee Bucks struggle Menurut gue Apa saatnya Ngambil Ataupun juga Memanggil Marcus Walden Dari G League Karena of course Marcus Dia punya Dia punya Dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia bisa Bantu Mungkin jadi Backup Mungkin Butuh Energy Baru Mungkin Pemain Dia pengen Membuktikan Diri di NBA I think It will be good Untuk bisa Cobain aja 1-2 games Apalagi Dia 2-way Contract Jadi bisa main Sekitar 40 game Bersama Milwaukee Bucks Jadi menurut gue sih Gak ada salahnya Coba panggil Marcus Apalagi Main Marcus Juga Not bad Main di NBA G League Sama Wisconsin Hurd So We will see I'm crossing my finger Kalau si Marcus Bisa di call up Bentar lagi And Bucks Karena ada di posisi 25 Untuk defensive ratings Dan untuk rebound Mereka ada di posisi 27 That's why I think They shooting about Calling up Si Marcus Bolden Franz Wagner And Paolo Bancaro Biasalah Hari ini On banget Untuk Orlando Magic Ini kalau dua-duanya On Si Magic Emang susah Untuk stop ya Paolo 26 poin 12 rebound Sedangkan Franz 24 poin Jalen Saks Nyumbang 20 poin Tapi Paolo I like it Though Dia Take it to Giannis Head Today Dia gak takut Dama Giannis Ditantangin Dama Giannis Dia beberapa kali Scored On Giannis And this is The kind of things That I wanna see Paolo Gue pengen liat Dia physical Gue pengen liat Dia take over Juga untuk Magic So Seneng lah Gue ngeliat Anak Seattle Makin jago Bersama Orlando Magic Dan Dan Sekarang Saatnya kita Memanjatkan Doa guys Untuk Los Angeles Clippers Karena besok mereka akan menghadapi Memphis Grizzlies Siren guys Oke kita mulai sekarang ini Tuhan Besok tolong I let James Harden Nembaknya banyak Poinnya banyak Sedangkan Russell Westbrook Tolong Tuhan diingetin Untuk nembaknya jangan terlalu banyak Mendingan oper bolanya Either ke Kawhi Ataupun ke Harden Ataupun juga ke PG Tapi PG Itu juga Semoga besok sadar Bahwa dirinya dia adalah All Star Dia harus mengharuk juga Jadi Semoga aja besok Clippers saya Tidak akan kalah dari Memphis Yang memang Timnya juga sayur sih Sekarang ini Tahun ini mungkin mereka adalah Tim yang paling gak niat main Masih so far Jadi Tolong Tuhan Dibantu untuk Clippers saya Menang besok ya Amin Oke It's time to Talk about my Clippers Semakin hari sih Semakin lemas Dan juga semakin pasrah Dengan tim kesayangan gue Gila main Clippers Kemainnya di Spank Sama Luka Doncic Like Literally Lu bisa liat videonya ini Si Kendrick Perkins Sampai buka ikit pinggangnya Dia Dia ngespank Kursi yang ada Di sebelahnya dia Itu mencontohkan Apa yang dilakukan oleh Luka Doncic Kepada Clippers gue Ini sedih sih Kau ampe diledakin sama Kendrick Perkins Kayak gini sih Itu udah sedih banget Nah ini Dallas menang 144 126 Dari Clippers Luka tuh kayak benci Kayaknya dia gak suka Dia sama Clippers gue Karena dia selalu jago banget Pas matchup lawan Clippers Luka main 44 poin 17 dari 21 guys 17 dari 21 Field goalnya 6 rebound 6 asis Dan ini dalam 32 menit Gue mau kasih tau kalian Dia Nyatakan 42 poinnya Itu Hanya dalam 24 menit guys How did That even possible Lu 42 poin Dalam 24 Lu kan anak SMP Apa yang anak SMA Bisa kayak begitu But there is some video game numbers though That is crazy Kami juga mainyumbang 27 point The only good thing about the Clippers Karena ini kita bisa nyetak 100 point Offense-nya Sudah lama kayaknya tidak nyetak 100 point lebih But it is 0-3 sekarang ini Di eranya James Harden Kita akan lihat statusnya Clippers sekarang ini Selama ada James Harden masuk Di 3 game pertamanya Sejak kehadiran Om Brewok tersayang Offensive rating 5 ke nomor 25 Defensive ratings Dari nomor 4 ke nomor 28 Itu dropnya sangat signifikan sekali Walaupun Kawhi bilang They will be fine Tyloo juga bilang Oh yeah we'll be okay Just 3 games in Lalu juga Harden bilang Ah gue butuh 10 game nih Untuk bisa adaptasi Tapi gue ngerasa There's something wrong aja sih Ada sesuatu yang gak connect aja Dengan semuanya Saat James Harden masuk Karena gak mungkin Offensive ratings lo bisa turun Sejauh itu menurut gue Apalagi datang seorang James Harden Yang boleh dibilang Playmaker Ataupun juga scorer Yang paling Salah hati Yang paling handal di NBA Gitu loh Tapi Paul George I am very concerned About Paul George Walaupun di podcast P Podcast P bilang bahwa James Harden Is the perfect fit For the Clippers Tapi sejak Harden dateng Paul George itu average nya Hanya 14 poin per game Dan nembaknya 26% Kalau Paul George Gak bisa balik Seperti awal season Ataupun sebagai All-star Paul George Berat sih Untuk Clippers gue Bisa masuk ke NBA Playoff this year Memang gue ya Kita main di game itu Dikasih harapan Wah gila Harden looks good Clippers sempat leading 12 poin awal-awal Habis itu Quarter 2 Dan quarter 3 Clippersnya kebobolan Kalau gak salah 85 poin Gila Harden awal-awal 14 poin Main dia 14 poin Di quarter 1 Dan setelah itu He was scoreless Rest of the way So it was just a weird game Menurut gue Orang tuh ya Dimana-mana Kok baru dapet pacar Kok baru dapet pacar Tuh ada Ada honeymoon face nya Gitu loh Ini Harden Sama Clippers Gak ada honeymoon face Langsung Langsung hell face Kayaknya ya Langsung masuk neraka Tapi Tomorrow Atau ntar pagi Ini Kita akan balik ke Crypto.com arena Untuk melawan Memphis Grizzlies Yang struggling juga Awal season ini Kalau besok Sampai Clippers gue Kalah Kayaknya gue mogok deh Nonton Clippers Mungkin 1 bulan ke depan ini Gak bagus Soalnya Untuk mental health gue Ini gue sampai berdoa Di time out guys Sampai berdoa Memohon-mohon Di time out ini Jadi Kalau sampai kalah lagi Sama Clippers Sama Memphis Di home sih Menurut gue Malu-maluin I'm a little bit nervous Not gonna lie Desmond Bain Kemarin jago banget sih Jadi I'm a little bit nervous Jadi kita Harapkan Hari ini PG bisa meledak Dan Kawhi juga bisa jago sih Amin Oke Sekarang kita akan Pindah ke Los Angeles Lakers Mana ini Rasa persedaraan kita Tim LA Soalnya Solidaritasnya Sudah tidak ada ini Lakers kemarin Mereka menang First win on the road 122-119 Dari Phoenix Suns Lakers fans You better say thank you Kepada Cam Radish Kemal ini Setelah minggu lalu Dia miss Apa ya Game Winner Potential game winner Three point shot Di Miami This time He won't miss Dari corner Untuk bisa memberikan lead Kepada Los Angeles Lakers Dan menurut gue Yang lebih penting Dari momen ini Adalah menunjukkan Bahwa King James ini adalah Salah satu team name Terbaik Sepanjang masa Menurut gue Seorang King James Dia gak kecewa Sama Cam Radish Yang udah miss Minggu lalunya Dia tetep Kasih kepercayaan Dan juga kasih confident Dengan ngoper Bolanya ke Cam Radish Lagi di saat-saat Yang penting Di corner Situ Ini menurut gue Menunjukkan Seorang leader Dan juga seorang teammate Yang luar biasa Jadi gue harus kasih kredit Juga kepada LeBron James Dan adjustment yang luar biasa Dari Darvin Ham Memasukkan Cam Radish Sebagai starting line up Dan juga Mengganti Austin Reeves Yang sedang start Apa yang sedang struggling Itu ke bench And Cam Gak mengecewakan man Defense yang luar biasa Tiga steals Sekarang ini Lalu juga Offense nya 17 point 5 dari 8 Ada sekali Kok kalian nembak Hampir Dari tengah Enggak lah Pokoknya dari 3 point Agak jauhan dikit Untuk beat The third corner buzzer So Apakah Cam Radish Bisa Konsisten Menurut gue sih Harus dikasih menit terus Biar dia bisa konsisten Agar dia bisa Build his confidence Terus I think Dia tiap hari Mendingan Latihan nembak Dari corner Seribu aja Sehari seribu lah Dari corner Karena itu adalah Spot nya dia nanti Untuk Lakers juga And I think He should stay I think he should stay In the starting line up Untuk Cam Radish Tapi please fan Lakers Kalau dia Nanti sayur di next game Jangan langsung dibunuh guys Jangan langsung dibunuh please ya But he play good defense On On KD Juga kemarin ini So it was the Cam Radish game Itu kenapa dia juga Dapat game ball nya Kemana ini Tapi Selain Cam Radish Kita harus kasih create juga Kepada defense Rui Hachimura Dan juga Torian Prince Gila ya Kemana ada Rui Ada Yuta Gila dua orang Jepang Man Represented In the NBA That was so cool Untuk lihat Maka juga sempet Jaga-jagaan sebentar But Rui kembali With that big energy Dia kemarin juga Empat steals Dan juga hard to block shots Rui sih menurut gue Kunci comeback ya sih Kalau gue Nggak salah inget Tuh di quarter ketiga ya Lakers itu sempet ketinggalan Kalau halnya tujuh poin Nah pas Rui masuk Itu pelan-pelan ngejar Dan akhirnya sampai Unggul di awal Quarter keempat And Austin Drift Juga kita harus kasih credit juga Dia bisa menerima role nya dia Dia bilang Oh I'm struggling I know And gue fine aja Kalau dia dari bench AR 15 kemarin 15 poin Dan juga tujuh assist And respect Untuk Darvinham Kita kok Kita sering kritik Darvinham tentang rotasinya Tapi sekarang dia Menurut gue kemarin He did an amazing job Jadi kita harus kasih credit juga Great time out Di quarter keempat Great timing Untuk bench D'Lo Dan juga bench Christian Wood Lalu just making All the right decision Menurut gue Di quarter keempat kemarin And Opa Lebron Versus KD Oh my god That was amazing though Opa Lebron 32 poin KD 38 poin Just dumb Embracing the matchup Lalu juga sempet Bales-balesan komen juga Tadi kayaknya Photo Charles Barkley Or Michael Jordan Yeah man Opa Lebron 3 poinnya Kemain mantep banget Padahal dia yang lain Sempet ketabrakan Kakinya sama KD Jadi sempet kayak Sakit-sakitan dulu Kakinya awal Tapi It don't matter man Gila Opa Lebron Masih gak ada yang bisa Stop juga Pas lagi ngedrive Kemain ini 32 poin 11 36 assist Opa Lebron He deserve some rest Itu dia Lawan Portland Mendingan istirahatanya Lawan Portland Gak usah main Kasian Seru gendong Mulu Si Opa Lebron But that was an amazing game Kalau kalian miss That game Nonton ulang lah Di video itu Kamu bisa nonton ulang gak ya Kalau gak di NBA League Pass Itu mantep banget Si game yang main Ini And terakhir Kasian Part terakhir Kasian Staff Curry Guys Kasian banget Staff Curry Ada apa ya Klee Thompson Dan juga Andrew Wiggins Mereka berdua Kayak gak reliable Dan struggle banget Di awal season ini Dan Warriors Ini kalah lagi At home Dari Cleveland Cavaliers 118 110 Dalam satu mingguan ya 10 hari itu Satu mingguan Mereka kalah dua kali Kena season swap Sama si Cavaliers Paul tadi udah susah-susah Comeback juga tuh Di quarter ketiga Sempat outscored Cavaliers 3-1-16 Lalu juga Abis si Chris Paul Pull-up jumper Tinggal beda satu Tapi sayangnya Di quarter keempat Itu mereka Meltdown Yang paling parah sih Saat ku minggal Kalau gak salah Bikin gamenya tuh Beda 4 poin Tapi abis itu Si Andrew Wiggins Ada beberapa kali Kesalahan di defense Lalu juga Clay traveling Clay ngefal si Evan Mobley And Carice Levert And yeah That was the game Untuk si Golden State Wars I really don't know What's going on With those two players Orang pasti nanya gue Kok Clay kenapa Wiggins ini Nampai pas lagi live chatnya Gue I don't know man They just struggling Wiggins itu Kok ada cedera Di ripsnya dia Kok Clay Gue gak tau Mungkin kepikiran kali Tentang kontrak Extension dia ya Karena Clay Just It didn't look like Clay today Menurut gue Lo kok jadi fansnya Worse hari ini Lo ngeliat Clay Pasti lo kesel banget Dia buang bola Dia traveling Dia nembak 3 poin Gak masuk Just really bad Yes It was really bad Gara-gara momentum Yang tadi gue sebutin itu Tadi Makanya langsung Apa Gara-gara sequence Tadi yang gue sebutin Langsung hilang momentumnya Si Worse Untuk mengejar Clay sama Andrew Wiggins Menurut gue Harus cepet-cepet sih Menemukan game-nya mereka Kalau enggak Mendingan Steve Kerr Mikirin untuk mungkin Mainin Moses Moody Ataupun Dario Sarge Lebih banyak sih Menurut gue Dan udah gitu Tadi Dramond Green Pake acara Ejected Cuma Dramond Green Doan sih Yang ejected Dan happy Dan juga semangat banget Sampai Ngajakin crowdnya Semua Hype Tapi tadi Emang berasa sih Gak ada Dramond Di quarter keempat Dari kalah rebound Defense-nya juga Bocor banyak And of course Juga gak ada Energinya sih There was no one Yang bisa fire up The team Ataupun juga Keep everybody In check sih Di quarter keempat Tadi Gak aku kasih Dia di ejected Gara-gara Amang dorong-dorongan Tadi sempet Dan juga talk shit To Donovan Mitchell Kepancing lah Intinya dia Kepancing banget Sama Donovan Mitchell Jadi itu kenapa Dia ejected Dan bokap gue Tadi dapet aja Fotonya Dramond Green Tadi bokap gue Kebetulan pas lagi Nonton juga di Chase Center Ini juga dia dapet foto Satu Donovan Mitchell Lagi nge-drive sih Cakep banget sih Foto Semoga besok Masuk di Jawa Post-nya fotonya Pak Dan ini Yang menurut gue Bikin Steph kasihan Karena Belum ada Pemain Warriors Di 10 game pertama ini Belum ada Pemain Warriors lainnya Mencetak di atas 20 poin How did that Even possible Belum ada yang 20 poin Selain Steph Curry That is crazy Dan Steph Curry ini Pemain yang paling tua Di 10 game pertamanya Bisa average 30 poin Dan Steph hari ini Of course Pas 30 poin Walaupun 3 poinnya Kurang oke 4 dari 14 Tapi Steph Selama 10 game ini Dia tuh selalu At least 4 kali 3 poin Dan selalu di atas 20 poin Jadi Starternya Warriors Please Bantu Babang Steph Kalau nggak nanti Dia kehabisan Bench Di mid half Ataupun di mid season Nanti ini Jadi minta tolong ya Dan dari Cleveland hari ini Ada Carice Lover Jadi top scorer Dengan 22 poin Dari Bench Dan juga ada Donovan Mitchell Mencetak 21 poin So Dup Nation Are you worried Or not Let me know In the comment section below Itu aja sih Beberapa topik Di hari minggu malam ini Gue akan bahas Karena kita minta ke prediksi Besok ada 11 game Di NBA I'm calling ya Right now Gue yakin besok Tippers Gue menang double digit Sangat yakin Harus yakin besok Udah panjatkan doa tadi Of course Danvers harus juga Bisa menang lah ya Dari Rockets Rockets sudah kebanyakan menang Besok kalah dulu lah Harusnya dari Denver Nuggets ya And those are my picks So good luck everybody So time out geng Nah udah malem Sambil nonton Brighten nih Gue akan edit videonya Really appreciate everybody For joining my class Semoga kalian masih sempet nonton Gue tau ini agak telat Agak malem tadi Gue ada makan-makan dulu Soalnya sebentar Jadi baru bisa bikin time out Sekarang ini Gue masih usahakan sih Untuk bisa bikin time out Sesering mungkin sih Walaupun jadwalnya agak sibuk So really appreciate everybody Please support this channel As always Kalau kalian ingin support juga Lebih jauh Kalian bisa join my membership program Sekarang ini harganya 30 ribu Untuk bisa masuk ke Discord kita Dan nanti bulan Desember Gue usahakan Akan ada Exclusive content Dari NBA game Kita akan nonton WMB Semoga ya So ya Doakan nanti agar lancar-lancar semua And once again Thanks so much to you guys For always supporting Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody And I will see you guys And I will see you guys �� I will see youなる